What's up Youtube, kembali lagi di OneFrax Channel yang akan bikin kalian tampil wangi Tanpa bikin kantong kosong Karena channel ini, gue akan review parfum-parfum budget friendly buat kalian semua Guys, thanks banget buat kalian udah like, subscribe, dan terus tukung channel gue guys Buat yang belum, silahkan klik like, subscribe, dan terus tukung channel gue guys Jadi gue lebih semangat lagi buat review parfum-parfum budget friendly buat kalian Oke guys, kesemang kalian nih guys Gue mau bahas satu parfum Itu dari Ini guys Ini bukan rokok, ini bukan curutu Ini dari Cuba Cuba, Cuba Gold Oke Ini gue gak tau nih, kalian ada gak di Indo ya Tapi ini parfum klasik Yang cukup terkenal Jadi kayak apa sound profile-nya Dengan klon apa Gimana SPL-nya Check it out guys Jadi ini Cuba Gold ya guys ya Gue beli ini sangat-sangat murah Ini ibarat kata parfum-mart nya di Kanada Oke Ini gue beli hanya 5 dolar Ya, atau 500 ribu Murah, murah banget Oke Ini guys Wanginya Mirip sama John Paul Gaultier Limau Yang warna biru Ya Tapi, kalo kalian bilang ini nge-clone John Paul Gaultier Limau Enggak John Paul Gaultier Limau Yang nge-clone ini Karena kenapa? Ini keluarnya rilisnya 1979 Oke Sekitar 40 tahun yang lalu Nah, sedangkan Limau Itu keluarnya 1995 Jadi Ini Limau Ambil DNA-nya ini Oke Tapi Diperbaiki sama si Limau Ini Mirip banget sama Limau Mirip banget Gue bisa kasih Bilang 95% Sama Maksudnya Limau Kopi ini 95% Oke Kalian bisa lihat nih Persentasenya Ini kayak rokok cerutu Begini Bentuknya Ya Kayak rokok cerutu Terus Ya, gak ada apa-apa Ini cuma ada gambar si Cuba-nya Yang muka orang Cuba Tutupnya Plastik ya Murah banget Plastik karet gitu Ini kaca Enteng banget Ya, karena ini juga Cuma 50 ml ya guys ya Cuma 50 ml Udah Simple Begini aja Datengnya Gak ada kotak Ini datengnya begini aja Udah begini aja Datengnya Jadi dia gak ada kotak Sam sekali Jadi Unik sih Gue sebenernya beli ini Bukan karena gue mau Send profilnya Kayak gimana ya Gue gak begitu peduli Gue lebih suka Sama Ininya Presentasenya Unik Buat gue ya Oke Kita ke send profilnya Send profilnya tadi gue udah bilang Dia Nge GP John Paul Gutierrely Mall Ini nge-clone ini Oke Tapi iya Memang mirip Mirip banget Itu mirip banget 95% Nah Cuman guys Ya Ini openingnya guys Ini openingnya Gak enak guys Gue bisa bilang Ini openingnya Mirip sama Nursing house Jadi Daukan nursing house Yang rumah-rumah Buat orang tua Begitu ya Itu kan ada bawa-bawa aneh tuh Nah ini openingnya Kayak begitu Cuman Dry downnya Itu ada Bawa-bawa itu sekitar 20 menit lah 15 menit 20 menit Habis itu Dia Dry down Itu mirip banget Sama Lemon Ini tipikal-tipikal Aromatic Woody Vanilla Ya Jadi Ini gue bisa bilang Ini Oke lah Oke 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 Not too bad Harganya cuma 5 dolar Gitu kan Overspray aja Cuman yang openingnya itu loh Yang Sangat-sangat mengganggu Kayak bau Ya itu nursing home Gitu Oke Gimana dengan SPLnya Oke Ini Cuba Gold ini SPLnya Sebenernya not too bad Untuk harga 5 5 dolar ya 500 ribu Eh 50 ribu Gak hampir 100 ribu Ya kan Ini Untuk Silatnya Itu Cuman Dapat cuman 30-45 menit Pertama Silatnya Tapi Projectionnya Ini jauh guys Ya Meskipun ini cuman Setengah jam Cuman 45 menit Projectionnya itu jauh Orang dari jauh bisa cium Bisa 2 meter Orang bisa cium Nah Longevitynya Paling dapat 4 jam aja Gak lebih Ya Gak lebih Ini gue baru tes beberapa kali sih ya Jadi gue juga baru dapet ini Jadi Not too bad Tapi nothing special Tapi kalau dibandingnya harganya sama Jempo Gaultier Ya Ini alternatifnya Sangat bagus Harganya 5 dolar doang Kayak Mart lah Parfum Martnya kalian Gitu di Indonesia Oke Ini Overall Gue kasih nilai Mungkin 6,5 dari 10 ya Karena openingnya itu bener-bener Gak enak buat gue Ya Bini gue juga bilang Gak enak Openingnya Tapi dry downnya Ya Dry downnya oke Ya Tapi ini parfum enak banget Di tengah-tengah tangannya Oke Terus Apakah gue rekomen ini Rekomen Iya dan tidak Kenapa Soalnya Kalau kalian mau cari Alternatifnya si John Paul Gaultier Di mall Ini Saat sampai sejauh ini Dengan harga 5 dolar doang Ini yang terbaik Harganya murah banget Dan mirip banget Ya Cuman SPLnya ya Jangan Terlalu di Ya 4 jam 4 jam Ya kan Jadi Respray aja Respray Terus ini juga Bentuknya bagus Prosentasenya Jadi gue kasihin 6,5 dari 10 Oke Ini juga Overspray Overspray Safe Blunt buy juga Safe Jadi Ya Not too bad 6,5 dari 10 Oke guys Semoga informasi yang gue kasih itu Membantu buat kalian beli parfum Ya Jadi Jangan lupa klik like Subscribe Dan terus dukung channel gue guys See ya In the next video guys Ciao